Oke, baik ya, untuk membuat animasi kupu-kupu, kita seleksi dulu, kemudian akan kita potong-potong menjadi tiga bagian. Nanti bagian sayap kiri, sayap kiri, sayap kanan, kemudian bagian badan. Oke, kita gunakan polygonal lasso tool. Oke, boleh dari sayap kanan dulu, atau sayap kiri dulu, ya, ini bebas ya. Misalkan dari sini sayap kanan, klik, klik lagi, kemudian klik lagi di sini, klik lagi di sini, ya, pakai cut ya, benar ya. Kalau misalkan kurang jauh, ini bisa di-delay dulu titik yang ini. Klik lagi, terlalu jauh, klik lagi di sebelah sini, klik di sini. Nah, ya, kita pakai cut ya, bukan copy ya, pakai cut edit, cut, kemudian paste, paste. Oke, nah, kalau nggak rata berarti harus kita geser, kita geser, dipasin lagi kembali, dipasangkan kembali. Nah, kalau pakai mouse susah, pakai anak panah, digeser, ya, pakai anak panah. Harus, harus pas ya. Nah, apa, nah, apa, nah, apa, nah. Nah, 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 nah. Sudah, ya, kemudian kita kembali ke layar satu, ya. Nah, jangan layar yang dua ini, atau layar, mungkin kalau anda, mungkin layar nol, ya. Nah, juga yang layar, tadi saya layar nolnya udah dihapus. Jadi, ke layar satu lagi. Kemudian kita potong lagi dengan menggunakan polygonal lasso 2 lagi, yang untuk sayap sebelah kiri. Klik di sini, kira-kira. Bawah. Ke kiri. Atasnya. Sini. Nah. Oh, ini kepotong sedikit, berarti saya ulang lagi. Dari sini. Bawah. Ke kiri. Ke atas. Nah. Klik, ya. Kemudian, kita cut lagi, ya. Edit. Cut. Kemudian, edit. Pasti. Nah, kemudian digeser lagi. Geser. Ya, dipasin pakai anak mana. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, jadi ada layar. Anda boleh kasih nama, ya. Ini kasih nama, layar badan. Kalau nggak, langsung aja, badan. Ini, sayap kiri, satu. Ini, sayap kanan, satu. Oke. Sudah belum seperti ini? Ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Apa. Thank you. Ayah.